Intro Saudara-saudariku yang terkasih selamat pagi dan berkah dalam Bagaimana kabarnya? Sehat? Jangan lupa bahagia Pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya Pintakosta Atau hari turunnya roh kudus Merayakan Pintakosta itu sama dengan merayakan keindonesiaan Kok sama? Sama dengan merayakan keindonesiaan Karena Pintakosta itu merupakan hari kesatuan Dimana roh kudus mempersatukan umat dari mana-mana Menerima kabar sukacita keselamatan dengan bahasa mereka Pengalaman saya berduga di parogi pangkelan brandan Sumatera Utara Itu sampai daerah Atseh Ini mereka bahasanya bermacam-macam Ada yang bahasa Atseh, ada yang bahasa Toba, bahasa Karo, kemudian bahasa Nias Dan masih banyak beberapa bahasa yang saya tidak kenal Tetapi satu yang menyatukan kami adalah Umat katolik disatukan dalam satu bahasa Indonesia Ketika merayakan misa dalam bahasa Indonesia Semua bisa merayakannya Bayangkan saja kalau saya harus tahu bahasa macam-macam seperti itu Ya mungkin kepala saya pusing Tetapi roh kudus yang menyatukan itu sungguh-sungguh Membawa satu Nama Indonesia Yang sungguh-sungguh menyatukan Bahasa pemersatu, bahasa Indonesia Berkentangan dengan peristiwa Babil Menara Babil itu menjadi gambaran kesombongan Menjadi gambaran kejoktaan Menjadi gambaran pemecah belahan Ketika orang-orang belum selesai membangun menara Babil Raja Bahasanya sudah kuya Dan mereka tidak tahu berkomunikasi satu dengan yang lainnya Sehingga ya akibannya seperti itu Tidak jadi menara yang direncanakan Menaranya mereka mau menggunakan Menara itu setinggi langit Tapi nyatanya belum sampai setinggi langit sudah rokok Dan rokok kehancuran itu Menjadi kehancuran bangsa manusia Sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain Gambaran Betakosta Yang dikisahkan dalam kisah para rasul pagi hari ini Banyak orang tercengal dan heran lalu berkata Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata Dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita orang Parsia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapatukia, Pontus dan Asia, Frigia dan Paufilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Tirene Pendatang-pendatang dari Roma Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi Orang Greta dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang karya-karya agung yang dilakukan Allah Karya-karya agung yang dilakukan Allah Dikenalkan dan dipahami dengan bahasa mereka sendiri Betapa menyejukkan peristiwa tentakosta ini Kita bersyukur karena roh Allah Setelah biasa memimpin untuk menyatukan banyak orang Dan supaya semakin mempunyai ganda yang baik Untuk membangun kesatuan di dalam roh Untuk itu pantas kita berdoa kepada Tuhan Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Tuhan Allah kami Kami bersyukur atas karya roh kudus yang kau utus kepada gereja-mu di masa awal Sehingga juga gereja-mu bisa berkembang Dan bisa mewartakan Injil dengan bahasa-bahasa mereka Sehingga banyak orang semakin mengimani Putramu Terima kasih Tuhan Atas karya roh kudus ini bagi diri kami semua Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Berkah dan Rumi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya